Intro Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam special talk show Bersama Armin Areka Perdana, mudahnya umroh dan percepatan riski ya Anda bisa bergabung nanti segmen 34, jangan lupa 0271857555 Jadi di segmen pertama sudah banyak penjelasan, baik dari Pak Arifia ataupun juga Ibu Rika Nah, tadi dikatakan bahwa ada umroh yang berjamaahnya itu banyak sekali ya Itu sedekah umroh, namanya apa? Program Oh program, sedekah Sedekah umroh ya, 505 jamaah Itu tahun yang kemarin ya, 2014, disitu dikatakan tadi kan 70% itu gratis Kok bisa gratis? Dapat di mana gratisnya? Caranya bagaimana? Ibu Rika? Iya, kenapa jamaah Armin Areka hantar 70% gratis gitu ya? Cukup mudah gitu ya, dengan hanya membayar 3,5 juta sebagai DP Action dari niat tadi Jadi jamaah tadi kan yang akan mendapatkan yang pertama adalah legalitas perusahaan Legalitas perusahaan itu akan selalu langsung dikasih Berupa surat-surat, dokumentasi, NPWP, segala macam itu akan lengkap Semua diberikan oleh Armin Areka Perdana Untuk meyakinkan bahwa jamaah kita berada pada posisi biru travel yang benar Dan yang kuat gitu Benar, kuat ya? Iya, dan yang kedua jamaah akan mendapatkan souvenir Mukena atau baju kuku Nah yang ketiga jamaah juga akan mendapatkan asuransi Asuransi jiwa dari umur 5 sampai 64 tahun tadi dengan perpanjangan premi 100 ribu Hanya 100 ribu tapi di cover Umur meninggal biasa jamaah akan mendapatkan 7 juta Meninggal kecelakaan jamaah mendapatkan 50 juta Lalu perawatan kecelakaan di rumah sakit akan mendapatkan 2 juta per tahun Itu akan di cover Dan yang keempat jamaah akan mendapatkan ID card Nah, hak usaha dari ID card inilah yang kita gunakan untuk membuat jamaah itu hampir 70% gratis Karena kita solusi yang kita berikan dari PT.Armin Areka Perdana Cara pembayaran ada 3 macam Mas Andro Yang pertama kita dengan secara cash Itu sama dengan biro travel line Hanya memberangkatkan jamaah yang sudah mempunyai kecukupan secara dana Dan yang kedua kita memberikan solusi adalah dengan cara mengincil atau menabung dengan sistemnya 500 ribu terserah kepada jamaah Mau per bulan, mau per minggu, mau per tahun silahkan Tidak dibatasi ya Tidak dibatasi ya Tapi kalau asuransi tetap setahun akan di cover Iya Dan yang terakhir kita memberikan hak kemitraan, hak usaha Nah, hak usaha inilah yang digunakan oleh para jamaah Pada saat sambil menunggu keberangkatan Kita bisa menggunakan hak usaha dengan cara merefensikan Atau menshiarkan rumah Allah Caranya dengan sangat mudah gitu Hanya kita berkomunikasi, ngobrol yang tadinya ringan Kita ubah menjadi ayo kita umrah bareng Ayo kita siar bareng Ayo kita menceritakan atau mengajak umrah bareng itu sangat mudah Karena ini panggilan hati dan semua umat muslim itu pasti akan mau kalau diajak umrah Mungkin hanya menunda saja, itu yang menjadi terkendala biaya Yang menjadi halangan adalah biayanya gitu Nah, dari sistem referensi inilah Akhirnya menjadi peningkatan secara finansial kepada seluruh jamaah arminan Itu yang membuat kita bisa menyicil hampir 70% jamaah bisa gratis berangkat Begitu Oke, baik Nah, kita akan berikan satu tayangan kembali ke Mitra TATV Kita akan lihat bersama Ini terkait dengan tawafnya Pak Sabar ya Betul ya Seorang Tuna Daksa Seorang Tuna Daksa Yang berkesempatan mendapatkan setekah umrah dari Pak Juli Oke, kita simak bersama yang berikut ini, Mitra TATV Ini adalah kota suci Mekah Sanalah Masjidul Haram dan Ka'bah berdiri dengan megahnya Meliharaan umat Islam telah berziarah ke kota suci ini Sejak zaman Nabi Ibrahim AS hingga kini Suatu tempat yang diberkahi Allah Dan menjadi impian setiap orang untuk bisa berziarah ke sini Dan kota suci Madinah Namun bagi saya, itu hanya sebuah mimpi belaka Hingga sebuah keajaiban Allah mempertemukan saya Dengan seorang sahabat Yaitu Dr. Andes Yuli Irmayanto Masabat, punya keinginan apa tahun depan Ke Tanda Suci Waktu di Jember Ketemu Pak Yuli Kemudian saya bilang apa Saya lupa malang janjinya Saya banyak janji sama orang Bisa sampaikan di sini Mau Mau memuaskan masabar ya Rasanya gimana Depan kabar Mau diumuruhkan Suatu barakah Benar Allah Dengan perangkara Pak Yuli Nama saya adalah sabar Keterbatasan fisik Membuat impian ke Tanah Suci itu Hanya sekedar mimpi belaka Apa itulah masalah hati Bukan masalah uang Karena beliau pengen umrah Berapa tahun pengen umrah Rencananya dulu Sudah lama pengen umrah Sudah lama Sudah lama Sudah lama Sudah lama ya Dan ternyata Hadir di seminat Hingga pada sebuah seminar The miracle of Baitullah Mudahnya umrah dan kaya berkah Burahmal Saya dikenalkan pada Pak Yuli Irmayanto Lewat kawan SMA Buratna Itu teman siapa Teman saya Teman Teman Lewat perangkara beliolah Allah menjawab semua doa dan harapan saya Yaitu umrah ke Tanah Suci Mekah Madinah Subhanallah Pembeliolah Yang tidak bisa kita kukiri Bahwa ini memang benar panggilan saya Karunia Allah Saya biar keajaiban Yang keempat nol di Indonesia Buat sholat Yang hanya di Tiran Zab-Zabengkah Subhanallah Hari ini saya bisa berdoa Bersukut Bermenajat langsung di depan makbah Bermenajat 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 Saya Sabar Membuktikan kepada Anda semua Bahwa keterbatasan fisik Bukanlah suatu alasan Hanya niat yang kuat Dan kesabaran sesuai dengan nama pemberian orang tua sayalah Yang bisa menghantarkan saya Hingga sampai kebaikannya Tidak ada kata terlambat Jika saya dengan keterbatasan fisik saya saja bisa Tentu saya yakin Dengan kebesaran Allah SWT Anda Atau siapapun pasti juga bisa Saudara-saudara Tercinta kami Pasabar Subhanallah Melihat pasabar perjuangannya Kami pun yakin bisa Anda pun pasti bisa Allah Wakbar Hari ini Hari terakhir Tahu Anda Tetap Allah menunjukkan kuasanya Siapapun bisa menuju rumahnya Masabar Dengan segala kelebihannya Kita pun semua masih bisa menuju rumah Allah Ya dari gambar atau tayangan tadi ya Video tadi itu apa sih yang bisa kita ambil pelajaran Bagi mitra Tiatif ini Yang belum misalnya bermitra dengan Arminareka Perdana Ada hadisnya Allah ya Allah akan memampukan bagi orang yang punya niat Niat Bukan orang yang mampu akan dimampukan Tapi semuanya diawali dari niat Inamal amalubin niat Kalau kita niatnya benar-benar Pingin juga Bapak Itulah Tinggal ikhtiarnya Kayak seorang mas sabar Ini tuna daksa dari Jember Beliau setiap kali habis sholat Selalu doanya hanya kepingin mencium hajar aswat Selalu doanya itu Subhanallah Allah mendengar doanya Kenapa beliau diperkenalkan dengan guru kami Pak Juli Irmayanto Beliau juga mantan dosen S1, S2 Beliau masih dosen aktif waktu itu Masuk di PT Arminareka Perdana Menjadi jamaah yang kesekian ribu Kemudian beliau fokus Tiga bulan pertama Beliau bisa mengumrohkan sembilan orang Keluarganya gratis Subhanallah Beliau pol-polan lagi Fokusnya Sedekahnya juga pol-polan Kemudian beliau 48 bulan Sampai sekarang ini Rezeki yang diterima sudah 16 miliar Karena pol-polan fokusnya Pol-polan juga sedekahnya Termasuk seorang Mas Sabar Beliau begitu ketemu Saya jadi saksi waktu itu Beliau bertemu di Surabaya Mas Sabar orang Jember Beliau berangkat ke Surabaya Ketemu seminarnya Pak Juli di Surabaya Kemudian ditanya tadi Pengennya Mas Sabar Apa? Pengen umroh Pengen mencium hajar aswat Selama Pak Juli Hanya dikasih saran Kalau mau ikut seminar Nanti insya Allah Kamu akan dipermudah oleh Allah Nah dari tekat itu Mas Sabar pokoknya Nekat aja Kemana ada seminar Beliau ikutin Kemudian Pak Juli Memberikan sedekah umroh Waktu itu Bisa berangkat Berangkatnya Bulan Maret Dan saya Alhamdulillah Juga saksinya disitu Bagaimana seorang Mas Sabar Bisa berangkat Mas Sabar berangkat aja Waktu itu ditanya Bawa uang gak Cak? Sama sekali gak bawa uang Tapi beliau pulang dari umroh Malah bawa uangnya banyak Karena dikasih sedekah Banyak dari para jamaah Kemudian Beliau bisa Mencium hajar aswat Bagaimana Kalau kita orang normal aja Mencium hajar aswat itu Sesuatu hal yang tidak mudah Tapi kalau niat kita Memang insya Allah Kuat Semuanya bisa dimudahkan Tapi seorang Mas Sabar Yang tanpa kaki Bisa empat kali Mencium hajar aswat Kenapa? Beliau diistimewakan oleh Para askar Jadi begitu beliau Sudah masuk di ringnya Pengen mencium hajar aswat Semua askar Membentengi beliau Jadi Ya itu tadi Karena doanya beliau ya Itu subhanallah Allah maha mendengar disitu Jadi dimudahkan semuanya Jadi seorang Mas Sabar Yang gak punya kaki pun Karena Tekat niat Keyakinan niatnya Berulang-ulang Disampaikan kepada Allah Allah mendengar Lewat perantara Pak Juli Masilahnya PT. Armina Reka Berdana Mas Sabar Bisa berangkat umroh Dan sampai hari ini pun Beliau sudah Keluar negeri juga Dan aktif Sekarang Malah sudah Membikin seminar Siar kebaikan Hari ini Beliau seminar Ada di Jember Oke Mike Itu kisah dari Pak Sabar ya Dari sedekah umroh Akhirnya menjadi Pensiar Berbaitullah Begitu ya Oke Jadi yang penting disini Niat dulu Dan datang ke seminar Nanti akan dipermudah Dan dipercepat juga Kebaitullahnya Nah Berbicara tentang seminar Hari Sabtu besok Jangan lupa Di Hotel Logi Jam 1 siang Itu anda bisa ikuti Seminarnya Yang di Jogja Grand Zuri Hotel Grand Zuri Jam 10 pagi Dan yang di Gemolong Seragen Rumah Makan Jambul Juga jam 10 pagi Harinya Minggu Jangan lupa Ikuti seminar tersebut Kami akan segera kembali Dan jangan lupa Lain phone kita buka nanti ya Setelah jeda berikut ini Tetap bersama kami Dalam spesial talk show Bersama Arminarika Perdana Terima kasih telah menonton